kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta gaming official Oke temen-temen di video kali ini disini saya akan coba tes gaming di Poco X3 NFC yang sudah upgrade ke MIUI 13 cuman disini saya akan coba gunakan aplikasi security terbaru ya dengan versi 7.1.0 yang stabil karena versi kebawaannya di sini masih versi 6.3 dan ini kalau menurut saya masih belum stabil ada fitur yang dihilangkan di bagian seedbar game turbo nya temen-temen ya Oke disini langsung aja kita update untuk aplikasinya ya nanti saya akan simpan link downloadnya di komentar saya pin ya teman-teman seperti itu dan langsung aja disini kita masuk ke aplikasi dan disini aplikasinya sudah tersedia aja ya langsung aja kita coba install dan disini ada tulisan ingin meng-update aplikasi ini langsung aja kita klik update temen-temen ya seperti ini kita tunggu aja ini kalau menurut saya yang paling recommended ya karena versi-versi sebelumnya versi 5 6.1 itu sudah mungkin nggak bisa teman-teman karena versi yang defaultnya yang dipakainya itu lebih tinggi dibanding versi yang lalu ya Oke ini sudah sudah selesai terinstall ya ini kita selesai aja dulu kita coba lihat di bagian aplikasinya ini dia teman-teman dan sudah menggunakan bahasa Indonesia tuh ya semuanya lengkap di sini bahasa Indonesia kemudian kita coba lihat dulu di sini nah ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan di sini versinya sudah berubah di versi 7.1.0 Oke selanjutnya disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan ya di di bagian pengaturan di sini karena saya mengalami apa ya kok di Poco SNFC di fitur spesialnya nggak ada seatbar nah kita coba lihat di sini ya kita masuk ke fitur spesial kemudian di sini tidak ada kan fitur seatbarnya ternyata dia itu ada di jendela mengambang nah ini tapi mana nih nggak ada ya nggak ada nih aku nggak nggak ada Oh ini nih teman-teman bila sisi jadi nah jadi si fitur bila sisi ini ataupun seatbar ataupun smart toolbox itu masuknya di jendela mengambang nah ini bila sisi kita klik baru muncul bila sisi seperti ini itu tahun-teman jadi dia ini fokus di bagian jendela mengambang ya seperti itu Nah mungkin sini ada yang bertanya-tanya Oke seperti itu ya untuk game turbo memang di MIUI 13 sudah dihilangkan jadi sudah terpisah teman-teman ya untuk game turbonya Nah kemudian kalau misalkan kita coba lihat di baterai dan performa juga dia sama-sama ya ada seimbang performa dan juga hemat baterai dan disininya dia normal ya untuk ini bukan indikator tapi ini udah stabil temen-temen keren Oke kemudian kita coba lihat di bagian atas ya di bagian sini tentang telepon ini dia ya kemudian ke penyimpanan nah ini kita coba lihat di bagian sistem yang kedua karena di sini ada sistem dua ya ini sistem default atau sistem memang dari Androidnya kalau yang ini sistem berbagai macam aplikasi bantuan ataupun yang lainnya dan masuk ke dalam sistem yang kedua ini dan ini kita bisa cek ya antara virtual memory dan lainnya ya seperti itu oke ini lama karena file-nya banyak banget teman-temannya di Poco XNFC saya ini Oke ini kita coba back dulu aja nanti kita masuk lagi nah selanjutnya di sini teman-teman juga katanya Bang kok enggak kok enggak ada fitur 90fps katanya ada Nah itu saya kurang tahu ya teman-temannya di tampilan di sini kemudian di bagian rasio layar ini ini masih tetap dua kok enggak ada jadi tiga kalau misalkan ingin ada 90 ataupun ingin bisa pakai 90fps itu teman-teman tinggal di set edit aja ya diubah aja menjadi 90fps ya di user refresh rate nya oke seperti itu yuk kita balik lagi yang tadi saya penasaran di Poco XNFC langsung aja ke tentang telepon dan ke sini ya Nah kita coba lihat di bagian sistem nah dia untuk penambahan memorinya padahal disini saya sudah aktifkan penambahan memorinya tapi dia tidak terdeteksi temen-temen ya oke lah enggak jadi masalah seperti hal itu yang penting di sini kita sudah aktifin aja gitu temen-temen eh sebentar sebentar Oh di sini kok belum ya masih 8GB plus atau mungkin memang belum aktif disini untuk di bagian ininya ya memori virtualnya kita coba lihat dulu temen-temen Oh iya belum saya aktifin ternyata temen-temen ya sebentar sebentar saya aktifin dulu ya untuk penambahan memorinya karena disini harus di restart HPnya Oke nanti kita masuk lagi setelah di restart temen-temen ya oke di sini kita sudah restart HPnya kita masuk lagi ke bagian pengaturan dan kita coba lihat lagi ya temen-temen di bagian sini ya di bagian tentang telepon kemudian ke bagian suan spesifikasi Nah sekarang disini sudah terdeteksi 8 plus 3 giga untuk RAM nya ya RAM virtualnya sudah aktif dan kita coba cek di sini apakah dia ada atau tidak ya temen-temen Oke kita tunggu lagi di sini ya ini saya penasaran ini ya Nah mungkin disini juga temen-temen penasaran ya untuk di popo X3 NFC setelah upgrade itu kemudian diaktifkan virtual RAM nya apakah di sistemnya ini dia muncul atau tidak Oke masih mutar aja ini ya ini masih agak lama ini temen-temen ya Oke nah kita tunggu aja kita back lagi dulu dan kita masuk lagi bisa sudah bisa sekarang Oke ini masih nol ya enggak kedeteksi Oh sekarang disini kedeteksi temen-temen lihat mantap kan Nah jadi ini adalah security stabil ya versi 7.1.0 itu itu persis stabil jadi teman-teman bisa dipakai untuk versi security tersebut ya di Poco X3 NFC tentunya Oke kita coba klik di sini temen-temen Oh nggak bisa ya ini ya langsung ke Stella dan penambahan memori mantap ya udah bisa Oke lanjut aja sekarang disini kita coba masuk ke dalam game turbo nya karena disini kita sudah update ke versi terbaru ya kita coba langsung aja disini masuk dulu aja ya temen-temen masuk aja dulu kita coba lihat ya tampilannya seperti apa Nah seperti ini temen-temen ya termasuk customnya juga disini dia masih tetap ada ya GPU GPU settingnya aman ya kemudian kita coba lihat di bagian setelan seperti ini Nah perlu temen-temen ketahui untuk di Poco X3 NFC ini ya di bagian setelan plug-in layanan sistemnya ini masih default bawaan MIUI 13 nya dan sudah menggunakan seperti ini tampilannya sudah futuristik sudah terbaru temen-temen seperti itu ya Oke langsung aja nanti disini kita coba masuk di Tower of fantasy ya di Tower of fantasy dan saya nanti aktifkan langsung untuk di bagian power monitornya temen-temen ya oke oke teman-teman disini saya sudah masuk nih ya di game Tower of fantasy ya Nah dia lebih stabil dengan menggunakan aplikasi security ini lihat Oke ini keren banget ya dan kita coba lihat di sini untuk bilah sisi atau sidbar dari aplikasi game turbo nya seperti ini ya di sini sekarang sudah lengkap teman-teman teman-teman untuk fitur-fiturnya Nah seperti contoh di sini untuk ini ya filter warna tuh lihat nah nah ya kalau bisa dipilih lainnya sesuka hati kemudian untuk brightness ya di sini nah lihat teman-teman ini ada nih brightness tuh ya kita bisa atur juga di sini ya kemudian juga di sini ada tambahan fitur itu ada komentar nih ya komentar apa nih kita coba klik Nah seperti ini intinya tapi nggak tahu juga ini fungsinya ini seperti apa gini teman-teman ya enggak ada fitur lainnya tapi di sini ya yang pasti ini nih ada nih tambahan nih di bagian sini ada komentar ya komentar apa sih ini tulisannya tulisan Cina ya nah ini nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan informasi ataupun apa ini fungsinya karena saya aktifkan di sini enggak ada hal yang ini ya enggak ada hal yang gimana gitu teman-teman nah di sini FPS nya dia stabil di 50 40-an ini Snapdragon 732 G teman-teman ya Nah seperti ini ya Nah ini kalau menurut saya udah cukup mantep banget ya kalau ini saya mati aja ya mati aja kemudian pengubah suara pengubah suara di sini juga ada nih aman ya kita coba tes ya untuk suara robot cek tes 123 123 sip ya itu bisa teman-teman untuk suara voice change atau pengubah suaranya ya Oke langsung aja disini kita coba tanya nih ya Oke ini ada scene kayaknya ini ini kalau misalkan teman-teman lihat hasil uji tes gaming di video saya sebelumnya di channel Wayu Zekta pada saat ini tes performa ini ngelag-ngelag banget untuk di Poco X3 NFC teman-teman tapi sekarang dia sudah stabil setelah saya update ke aplikasi security versi 7.1.0 yang stabil ini lihat ya teman-teman ini mantep kalau menurut saya ya enggak masalah ini jadi sebaiknya disini teman-teman update ke aplikasi security terbaru ini ya supaya lebih stabil performanya gitu loh ya Nah ini dia teman-teman Oh ya dan juga disini saya belum aktifkan untuk speed mode ya karena berhubung dengan durasi videonya disini kita akan coba tes nanti di video selanjutnya Bagaimana sih kalau misalkan kita kita coba aktifkan speed mode di Poco X3 NFC ini teman-teman ya kita akan coba tes gaming nanti dengan sekalian kita gunakan speed mode dan Bagaimana cara untuk mengaktifkan speed mode nanti saya akan share di channel Wayu Zekta tutorial pastinya teman-teman ya Oke seperti itu disini sudah saya jalankan ya teman-teman nah ini dia kita coba pilih yang ini aja deh kita pilih yang ini berikutnya udahlah seperti ini aja lah standar aja ya Oke sip udah semuanya udah simpan oke sip ya Nah jadi tampilannya seperti ini tuh sekarang lebih stabil dan disini untuk di bagian settingnya saya gunakan mulus aja ada 60fps ya teman-teman jangan dipaksakan dengan UHD ya aduh jangan kita harus tahu diri dengan chipsetnya gitu teman-teman ya Oke ini kita kemana sekarang Oke kesini lagi ya tanya lagi nih banyak tanya-tanya seperti ini dan sudah ganti kostum ini stabil dan lancar kita coba nanti keluar teman-teman kita coba keluar nanti sedikit ya ya lebih stabil enggak nih karena sebelumnya ini lag-lag parah teman-teman ya kita coba deh keluar sini Oke coba lihat nah ini 30fps ya tuh seperti ini teman-teman ya udah burung-burung tuh Oh ya ini kita pakai coba senjata Oke cukup nyaman ya aman disini masih belum ada musuh sih ini awal-awal tapi tuh tuh apa tuh udah gogok nih udah kucing ya seperti itu itu teman-teman ya di sini untuk tes gaming ya sekaligus kita coba tes performa di aplikasi security 7.1.0 di Poco X3 NFC yang sudah di MIUI 13 teman-teman ya nih ya 11-12 dengan Genshin lah teman-teman untuk performanya jadi fps dengan settingan 60fps nya Oke itu aja ya teman-teman ya di video kali ini di next video kita akan coba tes dengan menggunakan speed mode bagaimana nih teman-teman ya oke di Poco XC NFC ini setelah update ke MIUI 13 dan Android 12 karena fitur speed mode itu hanya ada di Android 12 Oke yuk sampai ketemu lagi di video selanjutnya sudah di sini dc 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 Terima kasih.